Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agus Markondel, Channel Saudaraku. Dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apa, dan bahagia tentunya. Amin. Sekedar melaporkan pandangan mata di hari ini, Senin, 8 April tahun 2024, kondisi jalan raya depan rumahku dan depan kiu-sistriku di Rawaloh. Tadi video mulai saya rekam, dari samping masjid ramad di Bonjok Kulon, dan saat ini sudah sampai di depan SPBU Bonjok Tambak Negara Rawaloh, Bangun Mas Jateng. Ini di samping kesedih N3 Rawaloh sebelah lapangan sepak bola Rawaloh, ya, kondisi jalan lengang seperti hari biasa. Ada sedikit kepadatan, di depan puskes Mas Rawaloh, itu saja beberapa tangki Pertamina. Dan, ini jelang ke Pasar Pahing di Sarawaloh, tepatnya di depan SDN 1 Rawaloh. Sepuluh meter ke depan adalah Pasar Rawaloh, yang jam segini pasti sudah sepi pedagang maupun pembeli. Pakiran bisa ngobal-balan, saking om beti, hahaha. Wah, ternyata lumayan panjang kendarang di lampu marah. Ini hampir 200 meter jaraknya, dan masih di depan kantor kecamatan Rawaloh ini. Antrean berjalan cukup lama hingga pergantian lampu, dari marah ke marah lagi, sampai 4 kali baru lolos. Jalan diprioritaskan, yang dari arah wangon jalur mudik menuju ke Yogyakarta, dan seterusnya. Disinilah waktuku terbuang beberapa menit, menunggu antrean giliran lewat. Sebenarnya, pemudik ke arah Purwokerto sangat kosong. Kebanyakan di pertigaan ini, pemudik belok kanan menuju sampang, buntu di Estai. Inilah detik-detik lampu hijau, dan giliran ku jalan melintasi lampu rambu lalu lintas di pertigaan ini. Lihat kebanyakan pemudik tahun ini, menggunakan kendaraan roda dua saudaraku. Mereka sampai melewati mark sebatas tengah jalan, saking berjubelnya, sehingga aku harus mengalah jalan rada minggir. Video yang ini, saya ambil dari depan cus mie ayam Bu Yani, Berseliberan kendaraan roda dua. Terima kasih saudaraku, Moga manfaat. Wassalamualaikum. Thanks for watching.